Buat bayar kontrakan, buat sehari-hari, buat kuliah Ida Dari mana nanti? Dari sini! Makan, buat dagang aja ibu masih kurang Ida, lu ngapain disini? Lagi nunggu temen? Oh mau pergi sama temen, mau main, oke Ida, berarti kalau masih kuliah tinggal sama orang tua? Iya, di deket sini juga kok, Kak Orang tua masih lengkap, sayang? Ibu bapak? Masih, Alhamdulillah ada dua-duanya di deket Punya adik atau kakak? Gak punya, aku anak tunggal, so Wih, enak dong anak tunggal Enak apa gak sih, tapi? Enaknya ya gak kebagi-bagi kasih sayangnya Tapi kalau gak enaknya ya gak punya temen aja sih Jadi kayak bosen aja di rumah, jadi gak main sama temen Main sama temen? Main sama temen nongkrong-nongkrong gitu maksudnya Dibolehin sama ibu sama bapak? Ya boleh lah, aku kan juga nge-pay temen di rumah Aku juga mau ngapain di rumah sendirian kan? Ibu, kerja? Bapak kerja? Iya, punya bisnis soto di rumah Oke, berarti kamu gak bantu-bantu sama sekali nih di usaha ibu? Enggak, iya soalnya aku juga kan masih remaja gitu kan Pengen main sama temen-temen juga kuliah capek tau kan Kalau udah capek mah, mending kan di rumah aja ngapain nongkrong Nongkrong kan butuh uang tau? Kan, aku juga butuh refreshing kak Butuh refreshing? Oh iya oke Pasti kan butuh uang Ibu sama bapak tuh selalu support Keuangan kamu untuk nongkrong? Ya gitu sih Kayak masih support Kadang enggak, kadang ya gitu Maksudnya kadang enggak gimana? Kalau kadang enggak, kamu uang dari mana? Eh, minjem salah sama temen aja Terus ibu sama bapak tau? Itu masalah ya kak Ibu sama bapak sih gak tau Kenapa kamu gak mau kasih tau ibu sama bapak? Ya malulah kak Malu? Berarti kamu tau itu salah gitu sih kak? Iya Berarti selain nongkrong, ngapain lagi sih kegiatan kamu? Paling beli-beli baju, hang out ya Atau beli barang-barang lucu gitu di shop Kamu ngerasa itu kebiasaan buruk gak sih? Ngutang sama temen? Buruk sih iya Tapi ya gimana kak? Aku juga pengen kayak temen-temen Pengen kayak temen-temen gimana? Coba jebarin deh Kayak aku pengen eksis kayak temen-temen Aku pengen punya barang-barang lucu kayak temen-temen Pengen dandan kayak temen-temen gitu-gitu sih Gak ngomong aja sama temen Kalau emang wah kayaknya gak bisa nongkrong Lagi gak punya uang Gagian sih dong kak Tapi gak pernah coba ngomong gitu ya? Jadi lebih memilih untuk berbohong Sama ibu dan bapak Daripada bicara jujur sama temen Iya kan namanya juga temen Ntar aku gak punya temen dong Kalau menurut aku sih Ya kan tadi kamu bilang usaha Bapak ibu kamu kecil-kecilan Mungkin yang kamu minta terasa berlebihan Iya apa gak? Mungkin sekarang akan berpikir sekarang seperti itu Sekarang aku mau tantang kamu Dengerin aku dulu Mau dengerin aku dulu Aku mau tantang kamu Berani gak kamu Telepon orang tua kamu Ngakuin apa yang kamu lakuin Dan minta maaf sama orang tua kamu Oh mau langsung Oke Banyak ya utangnya ya? Ya enggak Kamu masih standar lah Coba ditelepon Enggak aktif pak? Coba-coba di loudspeaker Biar aku juga bisa denger Yaudah oke oke matiin Rumah kamu kan tadi kamu bilang deket sini Kita samperin lagi yuk Sekarang kak? Iya Katanya berani Gimana ya kak? Aduh malu bilangnya sama ibu Tapi kalau kamu kayak gitu Ntar siapa yang bayarin hutang kamu Siapa yang bantuin kamu mecahin masalah kamu Pusing sendiri loh kamu Stres gak sih sekarang aku tanya? Ya stres sih soalnya temen-temen juga pada nagihin Tuh Aduh Asih muda udah banyak hutang Ayo ngomong aja Gak apa-apa dibantuin Beneran nih kak Iya kau bantuin Iya aku bantuin Bilang sama temen aku dulu ya soalnya ini kan janjian Iya dibatalin aja di chat dibatalin Mobil disebelah sana yuk Ida tadi kamu janjian sama temen mau kemana? Kayak shopping-shopping kak Ya biasa sih Apalagi lagi weekend ramadhan kan Mau lebaran juga jadi beli barang-barang Barang apa sih biasanya kalau kamu biasa kalau belanja? Ya paling pas Nels, tatu, cat Oke Jacket atau Barang-barang yang lucu aja sih yang kayak Gak ih eye-catching banget gitu aku beli Gue tolong dari mana biasanya? Kayak tadi aku bilang Gue tau? Tengah temen-temen kamu kasih? Iya Pak yang namanya juga temen kan? Sudah banyak dong Ya Setan banget Segitu berapa coba? Sebutin Hmm Sejuta, dua juta Lima juta Lima juta Yang lain masih ada kayak kecil-kecil gitu Seng Kamu kalau punya utang sebanyak itu dalam bayangan kamu cara gantinya gimana uang temen-temen kamu? Ini udah bingung Ini juga Bilang ke ibu Tujuannya mungkin dibayarin tapi aku gak begitu mungkin Soalnya keadaan ibu juga Aku pengen Ida sadar dulu Tau dulu, sadar dulu itu salah Ida tau itu salah? Tau Tau Akan mengulangi lagi kah? Caranya gimana supaya gak ngulangin lagi? Ayo Coba pikir Mungkin Kedepannya aku bakalan ibu jujur sama temen-temen aku Jujur apa? Jujur kalau Iya aku gak bisa Iya bener Iya bener Ida paham sampai disini? Iya Nanti ngomong sama ibu Ya Mudah-mudahan ibu bisa ngerti ya Tapi Ida janji juga ya sama ibu nanti Gak mau ngulangin kesalahan Ida lagi ya Ayo Assalamualaikum bu Ibu 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 Ada apa nih Ida? Ida mau syuting disini Eh Iba Ida gak gak ada apa-apa Duduk yuk silahkan duduk yuk Iya ibu Iya ibu Iya iya silahkan Ibu sini aja dulu ngobrol Mbak Mau ada syuting apa sih mbak? Ini nama programnya aku ingin pulang bu Saya hostnya Dan disini memang kita biasanya cari anak-anak muda yang ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya Jadi memang ini direkam bu Nanti akan tayang Digitisi gak apa-apa Demar Ida Gak apa Nah Kalo Apa yang mau Ida sampein Lebih baik Ida aja yang ngomong langsung ya bu ya Nggak Ada apa sih mbak Sebenarnya ada Ngomong sama ibu nak Ada apa sih Jujur Ayo ada apa nak Sebenarnya Itu kayak utang sama teman-teman Utang apa sih nak Bukannya ibu kasih Uang semester kamu pake apa gimana? Buat beli apa sih? Beli ini Beli ini Apa masih kurang? Jujur Utang buat apa Ida? Nggak ampun Ida Ida kan tau Ibu Dari pagi sampe malam udah langsung Buat siapa? Buat Ida Ibu buat bayar kontrakan Buat sehari-hari Buat kuliah Ida Dari mana nak? Dari sini Makan Buat dagang aja ibu masih kurang Tapi kenapa kamu punya utang? Ibu bela-belain semua dagang ini buat kamu Kamu selalu bilang Tiap ibu tanya punya barang baru Tas, jam, baju, kalung, sepatu, celana Kamu selalu bilang dari endos Tapi kamu punya utang Jawab Kenapa sih mbak? Anak sangat kenapa? Udah Mbak juga bingung ngomongnya gimana Buat apa sayang? Kamu punya utang buat apa? Coba diomongin ke ibu Naku aja jujur Ibu Ceritain sama ibu Ada apa sih sebenernya? Jujur aja Ibu mbak akan marah Tidak stres Bu Ibu yang gak tau gimana lagi Aku malu Bu Tangan sama ibu bantuin aku yang ini Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Pengacilan ibu cuma segini Ibu dari mana bayar utangnya? Tidak tahu 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 Dicicil bayar utangnya Ida, bisa ngebayarnya? Bisa, mbak. Bisa, mbak. Diusahain ya, tuh Ida liat. Ibunya mau usaha buat bayarin utang-utangnya Ida. Ida janji dulu sama Ibu. Ida gak akan ulangin lagi. Itu terakhir kalinya. Ya, karena itu nyusahin Ibu jadinya ya. Janji dulu, janji dulu sama Ibu, Ida. Janji, anak. Jangan utang-utang lagi, anak. Janji sama Ibu ya. Diam, bu. Jangan utang-utang lagi. Jangan utang-utang lagi. ивет.